Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku akan berbagi resep Martabak telur mini isi ayam Yang super enak banget Cocok untuk gorengan takjil Luarnya crispy, kalau bikin sendiri Isiannya lebih padat Yang penasaran gimana bikinnya dan juga apa aja sih Bahan-bahannya Langsung aja ikutin videonya sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Bahan-bahannya yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 200 gram dada ayam Yang sudah aku cincang Atau dicuper ya Sampai lembut kayak gini Kemudian untuk bumbu ayamnya nanti aku pakai 1 siung bawang bombay, 3 siung bawang putih Dan 1 batang daun bawang yang sudah aku iris Kemudian disini ada 2 sendok makan bumbu kari instan Ini di supermarket banyak ya Banyak mereknya juga Lalu ada 3 putih telur ayam Kulit lumpia Kemudian disini ada 4 batang daun bawang Nah bahan-bahannya cuma ini aja untuk mertabaknya Jangan lupa untuk seasoningnya Disini ada garam, penyedap dan secukupnya merca bubuk Pertama-tama siapkan telenan Kemudian kita geprek dulu bawang putihnya Biar aromanya lebih keluar Kemudian kita cincang ya bawang putihnya ini Sampai halus dan lembut Kalau sudah kita sisihkan Selanjutnya kita akan iris-iris bawang bombay Belajar di 2 dulu Kemudian kita rajang tipis-tipis ya Kemudian kita potong cincang kecil kayak gini Lakukan semuanya sampai selesai Kalau bawang putih dan bawang-bawangnya sudah dicincang Sekarang kita akan panasin secukupnya minyak Kalau minyaknya sudah panas Sekarang kita bisa tumis bawang bombay dan juga bawang putih tadi Yang sudah kita siapkan ya Tumis sampai wangi dan beraroma ya Oke diaduk terus Kemudian kalau bumbunya sudah mulai matang dan wangi Sekarang aku akan tambahkan dengan daging ayam yang tadi sudah aku cincang Kalian juga boleh ganti pakai daging sapi ya teman-teman Sesuai dengan selera kalian Nah kita aduk dulu sampai daging ayamnya berubah warna ya Kalau daging ayamnya sudah mulai berubah warna Sekarang aku akan masukin bumbu kari instannya tadi ya teman-teman Ini sebabnya kurang lebih 2 sendok makan Kalau sudah kita aduk bumbu dengan ayamnya ya Diratakan Selanjutnya masukin irisan daun bawangnya tadi Kita aduk rata dengan ayam Tumis dan masak ayamnya sampai matang ya Selanjutnya tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml Agar bumbunya lebih meresap ke ayamnya dan ayamnya jadi lebih matang ya teman-teman Selanjutnya jangan lupa di seasoning Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh garam Diijip dulu karena tadi bumbu karinya itu sudah sedikit asin ya teman-teman Aduk rata Kita masak sampai airnya menyusut dan surut ya Sekali lagi jangan lupa diijip dan dikoreksi rasa Apabila rasanya ada yang kurang boleh kalian tambah sekarang ya Nah ini sudah matang ya Airnya sudah surut Ayamnya juga sudah matang Kita bisa matikan api kompornya Kemudian sisihkan dan juga didinginkan ya teman-teman Ayamnya selesai dimasak Sekarang kita akan potong-potong Daun bawang iris tipis kayak gini ya teman-teman Untuk bikin martabak telurnya Lakukan semuanya sampai selesai Selanjutnya pecahkan 3 butir telur ayam Kemudian kita kasih seasoning dengan sedikit garam penyedap dan lada bubuk Kita kocok lepas telurnya kayak gini Selanjutnya aku tambahkan kaldu ayam bubuk juga sedikit aja biar makin enak Kita kocok lepas lagi Kemudian kita akan masukin daun bawang tadi yang sudah kita iris-iris Masukin aja semuanya Kalau daun bawang udah masuk Sekarang tambahkan dengan isian ayam tadi yang sudah kita masak ya Asli ini enak banget teman-teman Bener-bener mirip seperti yang dijual-jual Martabak Mesiri gitu Kalau udah dikocok dan diratakan Oke kalau sudah selesai dikocok dan diratakan Sekarang ini aku udah siapin untuk perekat kulit lumpianya Ada tepung terigu yang sudah aku larutkan pakai air Kita langsung aja ya cetak Pertama-tama siapin satu lembar kulit lumpia Kemudian kita kasih perekat di tepianya Pakai tepung tadi yang sudah kita bikin Lalu kita lipat seperti amplop seperti ini ya teman-teman Lakukan semuanya hingga selesai Rapikan ya Nah kalau udah hasilnya bakal kayak gini Oke gampang banget kan teman-teman bikinnya Ini beberapa sudah aku lipat Langsung aja bisa digoreng ya sebelum bocor Goreng di minyak panas Dan sampai sekiranya terendam ya martabaknya Kalau udah jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman Aku gorengnya pakai api kecil cenderung sedang Agar pas digoreng telurnya itu gak bocor ya Nah kayak gini jangan lupa dibolak-balik Biar matangnya merata Oke teman-teman kita goreng martabak telurnya Sampai matang ya Kalau udah matang bisa teman-teman angkat Dan juga ditiriskan ya Nah ini dia hasilnya martabak telur mini Isi ayamnya udah selesai aku bikin Asli ini enak banget Cocok banget buat takjil buka puasa nanti gorengannya Isiannya itu super tebel banget Dan rasanya mirip sama martabak mesir Karena kita tadi pakai bumbu kari ayam Teman-teman wajib banget coba resep aku kali ini Karena beneran anti gagal dan enak banget Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya